Subhanallah, ini membuat seseorang hilang respect kepadanya. Siapa itu? Adalah seorang wanita yang punya sifat al-hananah. Apa itu al-hananah? Adalah wanita yang senantiasa membanggakan orang lain di hadapan suaminya. Bahkan membanggakan orang lain ini enggak jauh-jauh. Dia membanggakan orang tuanya sendiri di hadapan suaminya, itu adalah sesuatu kesalahan yang besar. Ketika istrinya mengatakan begini, Tahu enggak kamu, pantes aja ya, mamah tuh cinta mati sama papa. Karena papa tuh baik, enggak kayak kamu. Lah ilah, Allah. Tidak ada kayak kamu, aman ya. Kalau dia memuji bapaknya, sekedar memuji bapaknya, alhamdulillah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika dia mengatakan, pantes aja sih. Enggak kayak kamu. Pantes aja sih, mamah tuh bertahan. Karena papa tuh sabar banget. Kamu dikit-dikit enggak sabar. Lah ilah, ini membanggakan orang lain. Padahal itu adalah seorang ayahandanya sendiri. Apalagi kalau dia membanggakan orang lain, yang paling parah ketika mungkin dia adalah seorang wanita yang ditakdirkan menikah dua kali. Lalu dia menceritakan kepada suami yang baru dengan mengatakan, suamiku dulu kalau aku begini, oh enggak kayak kamu. Suamiku dulu kalau aku seperti ini, dia oh baik banget gini-gini. Alhamdulillah dulu aku. Mungkin memotivasi suaminya, supaya suaminya menjadi lebih baik. Mungkin memotivasi suaminya agar dia menjadi lebih baik lagi. Namun ternyata ini menyakiti perasaan sang suami, mempermalukan suami tanpa disadari oleh seorang wanita. Kemudian lebih parah lagi, tadi membandingkan suami dengan ayah. Kemudian membandingkan suami dengan suami sebelumnya, di kehidupan sebelumnya. Yang ketiga yang paling parah adalah ketika ia membandingkan suaminya dengan mantan pacarnya. Dia membandingkan suaminya dengan mantan pacarnya, maka dipastikan menjauhkan dirinya daripada syurga dan menghilangkan respect daripada suaminya. Namun ternyata bagi seluruh jamaah, bagi seluruh laki-laki yang sedang menyaksikan Islam itu indah, kita harus memperbaiki diri kita. Agar kelak nanti ketika anak perempuan kita ditanya, nanti mau suami seperti apa? Pokoknya yang seperti ayah deh. Berarti itu adalah seorang ayah yang sukses ketika anak perempuan yang mengatakan, tipe idaman saya adalah yang seperti ayah. Masya Allah, itu definisinya yang simpel. Anak-anak saya sudah bilang begitu. Tiga sayangnya mengatakan begitu. Kasian tapi calonnya berat kalau pengen seperti babanya. Nah ini luar biasa nih, udah dapet tiga. Nah iyalah jelas-jelas suaminya kabur, orang dibanding-bandingin sama mantannya sampai gak kesel. Nah Ustaz Syam saya jadi kepo nih, kira-kira selanjutnya apa ya yang bisa menjauhkan wanita dari surga atau jaga dari kebaikan? Tentu kita masih ada sesuatu yang kita harus hati-hati. Ada di belakang kursi. Hah? Kok ada di belakang kursi? Oh iya dong. Gimana sih? Nih. Alhamdulillah ini apa ini buat saya ya Ustaz Syam? Waduh, waduh, tahu aja saya baru ulang tahun ya. Ini kado buat saya kan? Barakallah fi umrik ya. Iya Alhamdulillah. Tapi ini bukan kado. Bukan. Ini clue yang insya Allah selanjutnya akan dibahas yang bisa menjawab ini diantara wanita ini antaranya nih. Ya sih udah seneng-seneng. Yaudah deh kalau gitu. Jamaah setelah yang satu ini kita akan bahas apa ya kira-kira hubungannya sama tema kita hari ini. Tetap di Selamat Indah. Jamaah Al-Jamaah Al-Alhamdulillah. Sampai ya.